Ide-ide kreatif pelukis Joko Peke memenuhi ruang kesenihan bentara budaya Yogyakarta sejak Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Pelukis yang dikenal dengan karya berburu celeng itu kembali menggelar pameran tunggal bertajuk gelombang masker. Masyarakat dapat menikmati karya-karya pelukis Joko Peke itu hingga 31 Maret 2022 di pusat kesenian bentara budaya Yogyakarta. Tangan dingin seniman yang kini berusia 85 tahun itu tetap konsisten melahirkan karya seni lukis yang menakjubkan. Situasi tak jelas kalau pandemi tidak menyurutkan semangat Joko Peke untuk tetap berkarya. Di tengah ketakutannya akan wabah COVID-19, ia mampu menyelesaikan 23 lukisan. Demikian kata Yunanto, penyelenggara pameran dari bentara budaya Yogyakarta selasa 29 Maret 2022. Menariknya, 8 dari 23 lukisan yang dipamerkan oleh Joko Peke, rencananya akan didedikasikan untuk 8 anaknya. Lukisan yang akan diberikan ke anak-anaknya adalah potret Joko Peke berbagai pose. Secara pribadi, Yunanto terkesan dengan semangat yang diperlihatkan oleh Joko Peke. Sebab, di usia 85 tahun, pelukis itu tetap semangat untuk berkarya. Sebagai informasi, pameran tunggal gelombang masker dapat dinikmati setiap hari hingga Kamis 31 Maret 2022. Pengunjung dipersilahkan mampir mulai jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.